Pemirsa seorang wanita lanjut usia menangis histeris di markas kepolisian Resor Simalungun, Sumatera Utara. Ibu tersebut kecewa lantaran enam preman yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan tidak ditahan polisi. Merasa diperlakukan tidak adil, ibu ini menangis histeris di depan pintu masuk Satreskrim Polres Simalungun, Sumatera Utara. Lansia ini kecewa setelah salah seorang penyidik tidak menahan keenam tersangka penganiayaan dan pengeroyokan serta perusahaan rumah korban. Polisi berdalih tidak mendapatkan video peristiwa kejadian serta tidak seorang pun dari keenam tersangka mengakui perbuatannya. Jawaban penyidik ini membuat korban memohon agar polisi serius dan menangkap para pelaku. Tolong aku, kalau tidak ditahan orang itu, tolonglah aku. Aku sudah tua. Kalau tidak ditahan, kalau aku mati, siapa yang mau tanggung jawaban, dekku? Udah, bu, janganlah. Ya, aku bisa tolong tahan yang sudah tersangka, dekku. Janganlah, isu. Tolong aku. Tolong aku, aku sudah teriadiaya. Sudah kormat. Tolong tangkap yang sudah tersangka, itu aja perintahanku. Saya tidak jaman. Diba, Pak, tersangkanya enggak ditahan. Saya korban, ketakutan, trauma, Pak, berkeliaran para pelakunya, Pak. Saya ingin mengucapkan sama Pak Kapolda, tolonglah, tindak lanjutilah perkara saya ini. Walaupun saya orang kecil, tapi saya warga Indonesia, Pak. Sementara itu, kuasa hukum korban kecewa karena tidak seorang pun dari penyidik Polres Simalungun yang dapat dicumpai. Padahal, kasus penganiayaan korban sudah berjalan sejak 29 Desember 2020. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Darmastiawan, AINews melaporkan. Dari Simalung. Dari Simalung. Dari Simalung. Terima kasih. Terima kasih.